Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku dan budaya. Di masa lampau, banyak terdapat kerajaan-kerajaan hebat yang mengukir tinta emas dalam peradaban pada masa itu, khususnya wilayah Asia Kecil. Salah satu kerajaan yang jarang diulas yakni Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan eksis sekitar akhir abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8. Pusat kerajaan berada di desa Kejuron, dekat kota Malang. Bukti keberadaan Kerajaan Kanjuruhan ditemukan pada Prasasti Binoyo yang berangka tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Dikatakan dalam Prasasti tersebut, Raja pertama Kerajaan Kanjuruhan adalah Raja Sima, yang beragama Hindu-Buddha Aliran Saiwa, aliran yang mengagumkan sosok Dewa Bhairawa yang menyeramkan yakni Dewa Siwa. Masa keemasan kerajaan Kanjuruhan terjadi di masa Raja Gajayana Putra dari Raja Sima. Pada masa itu rakyat Kanjuruhan hidup sejahtera dan hampir tanpa adanya peperangan. Dengan Gajayana yang dikenal dengan sosok Raja yang adil dan tegas, sehingga menciptakan suatu kestabilan sosial, pemerintahan, semi, budaya serta ekonomi. Pada masa itu kekuasaan kerajaan Kanjuruhan meliputi wilayah barat dan timur Gunung Kawi hingga membentang ke Gunung Tenggar dan Semeru. Pada tahun 760 Masehi diresmikan tempat pengunjaan resi Agastya dengan simbol arca sang resi, yakni sosok resi yang dipercaya merupakan visualisasi lain dari Dewa Siwa. Keberadaan kerajaan Kanjuruhan merupakan suatu awal mula sebelum menjadi kota besar yang dikenal yaitu Malang. Seiring berjalannya waktu dan munculnya suatu kekuatan dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah pada 847 Masehi, di mana terjadi perluasan wilayah oleh Mataram Kuno, baik dengan cara ekspansi maupun persahabatan dan pernikahan. Karena melihat kekuatan Mataram Kuno serta para rajanya yang dikenal dengan keadilannya, Kerajaan Kanjuruhan akhirnya menjadi suatu kerajaan bawahan dari Kerajaan Mataram Kuno, di bawah penguasa Sri Maharaja Rakai Watupura. Meskipun menjadi bawahan Mataram Kuno, namun Kerajaan Kanjuruhan diberikan otoritas dalam memimpin dan mengatur serta mengelola wilayahnya sendiri. Serta Raja Kanjuruhan mendapatkan gelar dari Mataram Kuno dengan sebutan Rakriyan Kanuruhan, dan dibuatkan Candi Pendamping sebagai simbol persahabatan di area Candi Prambanan yang kala itu merupakan wilayah kekuasaan Mataram Kuno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!